kita lakukan pengulangan disini sampai sini ya kita copy kan disini oke lalu kita coba running ini hapus dulu semua delete oke kita klik ya seperti ini ya nama sheet berhasil dibuat jadi semua sheet ini sudah berhasil dibuat kalau tadi kan sebelum next check jadi dia melakukan pengulangan membuat ad sheet nya gitu kan sampai sini oke Assalamualaikum hari ini aku akan coba kasih sebuah coding dimana coding ini akan membuat nama sheet atau sheet baru secara massal sesuai dengan list atau rank jadi kita akan membuat nama sheet ini banyak ya Nah kita coba yang beberapa sheet dulu sebelum kebanyak jadi nama sheet ini akan dibuat secara otomatis dan terserah kalian mau buatnya sesuai dengan nama sheet yang berbeda-beda ya misalkan saya akan buat disini nama uksinya adalah pepaya gitu kan sorry sini pepaya gitu kan nama-nama buah-buahan ya oke kita buat lagi disini misalnya jeruk oh ini kenapa nih keyboard ada jeruk ya jeruk kemudian ada lagi disini misalnya salak oke kemudian disini ada lagi misalkan apa ya apel ya apel seperti ini Nah Nah jadi kita akan membuat empat nama sheet ini sesuai dengan namanya jadi sheet ini nanti akan dibuat secara otomatis disini secara berurutan dari mulai pepaya jeruk salak dan apel jadi kalau kalian misalnya lebih dari empat ini misalkan segini ya nama uksinya sesuai dengan nama yang ada di kolom A ini maka dia akan membuat secara otomatis ya misalkan saya tambahin lagi ya biar lebih banyak misalnya disini ada salak apel kemudian ada anggur anggur ya keyboardnya agak error nih oke anggur kemudian ada juga misalkan apa ya melon Oke seperti ini jadi 123456 jadi kita akan membuat nama sheet nama yang ada di kolom A ini ya 6 sheet jadi kalau kalian membuat sheet baru kan klik yang new sheet ini kemudian rename ya Nah tapi kita akan membuat ini dengan otomatis menggunakan Vibia oke langkah pertama kalian download dulu ya download dulu modul bass yang sudah saya siapin di deskripsi kemudian kalau sudah download kalian bisa pergi ke menu developer kemudian view oke lalu disini kita import import file oke jadi ini nama modulnya gitu kan create sheet name bass dot bass gitu kan oke kalau sudah kayak gini ini kalian yang file yang sudah download bernama seperti ini ya kalau sudah kalian seperti ini di klik kemudian sudah download kemudian di klik dan kita open saja maka disini ada modul satu ya oke jadi modul ini adalah codingnya oke jadi sini adalah sub buat sheet baru oke jadi kita akan mengelakukan sebuah sebuah tipe data ya mendefiniskan sebuah tipe data bahwa last row itu adalah tipe datanya long dan last row ini kita setting menjadi semua yang data di baris A sampai dengan semua gitu dari mulai A1 sampai dengan semua gitu kan oke lalu disini sheet name sheet namenya itu adalah berupa nama sheet yang sesuai dengan rank ya rank ini C rank gitu kan ini kalau misal ditemukan nama sesuai dengan rank disini dari A1 sampai A sekian ya sampai paling bawah kalau misal di contoh ini adalah A6 berarti A1 sampai A6 ini last rownya adalah A6 kalau misalkan kalian membuat 14 jadi last rownya adalah A14 gitu ya oke kita lanjut lagi ke sini setelah itu nama sheet ini nanti akan sesuai dengan rank yang ada disini jadi C titik value oke tapi disini kita lakukan uji coba jika tidak eksis ya artinya jika tidak ditemukan sesuai dengan list nama ya nama yang ada di di rank ini nah ini kan nama-namanya ya kalau tidak kalau tidak ditemukan maka dia akan membuat sheet baru sesuai namanya gitu kan itu adalah apa namanya alurnya algoritmanya ya kayak disini if not sheet eksis maka sheet name nama sheet ini sesuai dengan rank yang ada di ini ya di C ini oke maka disini sheet titik add after sheet sheet con jadi sesuai dengan jumlahnya ya nama sheet ini akan dibuat setelah sheet yang sesuai dengan jumlahnya kalau misalkan list connya ini ada 6 berarti nanti sesuai dengan 6 ini ya jadi dimulai dari add papaya add jeruk add salak add apple add anggur dan add melon jadi nama-naman sheet ini diurut menjadi dari mulai A1 A2 A3 A4 A5 A6 gitu kan ya seperti ini oke lalu ini akan diurutkan setelah hitungan sheet ya 1 2 3 dan 6 sampai 6 gitu kan tadi disini kemudian ini nama sheetnya sheet namenya yaitu sesuai dengan C titik value C titik value adalah rank sesuai dengan list nama yang sudah kita buat di kolom A tadi ya oke kalau masih tidak ditemukan maka ya sudah sampai terakhir jadi ini nxlup jadi kita tutup ya function atau if dari ini ke nif ini oke lakukan pengulangan sesuai dengan rank yang A1 sampai dengan data terakhir jika tidak ditemukan maka buat sheet ya seperti ini lakukan pengulangan hingga dari for add C kemudian next C oke setelah itu ini kita tambahin function sheet access nah sheet access kan disini ya nah ini jadi prosedur if not sheet access itu dia memanggil function yang ini oke jadi kalau misalkan sheet access itu kan nama sheetnya sesuai dengan nama yang ada rank sudah ada maka disini exit ya exit function gitu kan tapi kalau misalnya tidak ada maka dia akan add after sheet setcon seperti itu ya oke kita coba aja running coding yang ada disini kita tambahkan satu buah seperti biasa form control command seperti ini kita ambil makron namenya yaitu buat sheet baru kita klik ok dan ya coba perhatikan kalau saya misalkan klik yang ada disini sheetnya akan bertambah atau ada sheet baru sesuai nama yang ada di rank ini ya klik saja seperti ini oke ini secara otomatis cepat ya papaya jeruk salak apel anggur dan melon oke kita kembali di sheet 1 ya seperti itu ya tapi kalau misalkan ini sudah exist ya kita sudah exist klik saja seperti ini ini akan di abaikan karena sudah ada kan nah seperti itu nah kalau kita misalkan ingin menambahkan sebuah pesan ya misalkan disini ya ketika nama sheet itu tidak exist misalnya ketika sudah exist ya disini kita misalkan tambahin else misalkan else pesan sama dengan msg box oke message box misalkan nama sheet nama sheet nama sheet nama sheet ya tambahkan misalkan dari sini ya nama sheet dengan nama sheet name ini ya sheet name oke kita tambahkan lagi sudah ada gitu kan nah ini misalnya VB VB information hanya sebagai information jadi dia akan menampilkan sebuah informasi yang tombolnya hanya VB oke only gitu kan oke lalu disini titelnya informasi ya informasi seperti ini anggap saya seperti itu ya oke Oh ini apa nih Oh ini kita kasih spasi ya oke jadi seperti ini nah kita coba cek Oh ini ada agak spasi biar nanti nama sheet sheet name ini ini langsung ada spasinya ya ini juga kasih spasi saja oke coba kita running masuk lagi sini klik oke ini informasinya ya nama sheet pepaya sudah ada oke dari mulai pengulangan looping dari mulai kolom A1 ya atau sel A1 pepaya sudah ada nah kalau misalkan ada lagi ini dibawahnya di kolom A itu kan tadi kan dibawah di kolom A itu yang ini ya A1 sampai dengan last row gitu terus aja pengulangan nanti sampai dengan A berapa ini kita lihat nah A6 ya jadi kalau saya klik OK oke nah ini muncul lagi nih jeruk sudah ada terus aja terus sampai baris yang ada datanya di kolom A ini yang ada yang ada tulisannya gitu kan klik lagi salak sudah ada klik lagi Apple sudah ada klik lagi anggur sudah ada klik lagi melon sudah ada dan ya selesai jadi dia terus mengulangi ya looping nya looping nya itu di kolom A1 sampai dengan A terhingga tak terhingga gitu sesuai dengan last row nya ini kan last row nya ini adalah di baris ke-6 seperti itu ya oke eh saya kira ini aja video singkatnya nanti kalian juga bisa modifikasi apapun yang ada di sini sesuai dengan kebutuhan ya misalkan di sini create sheet di sini misalnya kita kasih pesannya ya pesan misalkan ya MSG box MSG box oke misalnya di sini berhasil gitu kan ya berhasil dibuat oke nama sheet berhasil dibuat gitu nama sheet Oke sheet berhasil dibuat oke seperti ini aja ini adalah VB information kemudian di sini informasi Anggap sendiri seperti ini ya Ini tanpa melakukan Apa namanya Mencari satu persatu dari looping ini ya Satu sampai atat Terhingga alas row ini Jadi dia menggunakan Semua nama yang ada di rank ini Bukan semua nama Jadi kalau misalnya disininya ada enam Jadi semua enamnya itu diinformasikan Bahwa ini memang tidak ada Dan berhasil dibuat setelah create Setelah ini seed add after seednya Jadi seperti itu Kita coba lagi Nah kita coba lagi Kalau misalnya ini saya hapus dulu ya Delete Delete Oke Nah ini kan masih belum ada ya Contoh misalnya saya klik lagi Oke Ini nama seed berhasil dibuat Oh iya tadi ini satu-satu ya Nah ini satu-satu Oke Satu-satu berarti nanti kita pilih Sama seperti ini Kita copykan saja seperti ini Atau kalian juga bisa membuat Nama seed Oke Berhasil dibuat Ini Kita cut Oke disini Next C Nah disini And if For edge nya Disini berarti kita pilih disini aja Oke kita hapus ini Oke kita hapus ini Delete Oke ini kita buatnya di Oh next C ya Kita lakukan pengulangan disini sampai disini ya Kita copykan disini Oke Lalu kita coba running Oke ini hapus dulu semua Delete Oke Nah kita klik Ya seperti ini ya Nama seed berhasil dibuat Jadi semua seed ini sudah berhasil dibuat Kalau tadi kan sebelum next check Jadi dia melakukan pengulangan Membuat Add seed nya gitu kan Sampai sini Oke jadi baru pesan Berhasil dibuatnya disini ya Tapi kalau misalnya kalian mau menggunakan Satu persatu Nama seed Misalkan seed Apa namanya Nama seed yang dari sini Papaya berhasil dibuat Ciruk berhasil dibuat Seperti tadi yang ada di pesan ini Kalian bisa membuatnya Di sebelum else ini ya Atau dengan setelah And if ini Tapi kalau misalkan setelah pengulangan Membuat seed Ya dan misalkan seednya ada 6 Maka dia Pesannya dibuat disini saja Gitu ya Oke saya kira ini Kalian bisa Belajar memodifikasi Apapun coding ada disini Sehingga kalian lebih Memahami gitu kan Lebih 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 paham tentang VB script ini ya VB coding ini ya Oke saya kirim aja video Kali ini Semoga aja video ini bermanfaat Dan selamat belajar Terima kasih Assalamualaikum 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 Assalamualaikum